Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para teman-teman sekalian, asatid, dan teman-teman pelajar, teman-teman profesional, aktivis, dan masyarakat pada umumnya. Baik, teman-teman sekalian, yang dirahmati Allah, ini tema yang sangat seperti yang dikatakan oleh moderator kita, Ustadz Syafaat. Sema kita saat ini adalah kurikulum studi Islam berbasis gender, motivasi akademisi, atau intensi donasi. Saya mengambil tema ini memang didasari dari fenomena-fenomena yang terus bergulir, Tiada Sunyi sejak tahun 2012 ketika kaum feminis mulai aksi untuk membuat langkah yang lebih praktis lagi gerakan mereka, yaitu rancangan undang-undang KKG, keadilan dan kesetaraan gender. Dan itu alhamdulillah berkat doa kaum muslimin semuanya, karena memang rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender itu tidak sejalan dengan keyakinan umat beragama di Indonesia, khususnya umat Islam, dan bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia, adat ketimburan, maka ditolak. Itu kemudian terus bergulir, bergulir, bergulir. Satu ditolak tidak membuat mereka putus asa, terus mengembangkan. Ada RUU-APP yang mereka tolak dan mereka ompongkan, tidak bertaring lagi. Terus sampai kemudian ada istilahnya sekarang ini RUU-KKS. RUU-PKS, meskipun tidak diperdebatan panjang, terus akhirnya diganti temanya dan disetujui untuk diteruskan pembahasannya. Dan itu nanti kita bisa melihat dampaknya sangat luas sekali. Ini memang bukan hal yang sebele. Terus belakangan lagi ada seorang da'iyah, seorang akademisi atau da'iyah. Meskipun kita bisa lihat kiprahnya, yang kita lihat dua tahun sebelumnya, dia melakukan kajian, kemudian viral, yang menentang bahaya yang mengajak masyarakat untuk menutup aib keluarga, kemudian diserang berame-rame. Ajakan untuk menutup aib di keluarga itu, kemudian dijadikan bahan cemohan oleh kalangan feminis. Jadi mengajak masyarakat untuk menutup aib keluarga, itu dipandang mendukung terjadinya kekerasan yang ada dalam rumah tangga. Jadi ini ada pergeseran-pergeseran pola pikir masyarakat dari tahun ke tahun. Sepuluh tahun itu dinamikanya sudah luar biasa. Jangankan sepuluh tahun, lima tahun saja sudah luar biasa. Nanti kita bisa melihat bagaimana dinamika pemikiran yang terjadi di dalam kampus, khususnya di kalangan mahasiswa. Dari tahun ke tahun. Dari 2008 misalnya sampai 2012. Atau sebelumnya. Kisaran itu. Itu luar biasa bagaimana tema-tema skripsi, tema-tema tesis, tema-tema disertasi, yang sebelumnya misalnya kita bisa melihat. Mereka membagi tema-tema yang pro kepada basis kajian Islam itu adalah wahyu, Quran dan Sunnah, dan pendapat para ulama, itu dikatakan literalis. Kemudian ada yang moderat, ada yang progresif, yaitu liberal. Sampai kemudian pada tahun 2012, nanti datanya kita sampaikan secara lebih detailnya. Itu sampai yang literalis, itu yang mereka sebut sebagai literalis, yang mengacuk pada kajian pendekatan ulama berbasis wahyu, Quran dan Sunnah itu sampai 0%. 0%. Yang dari sebelumnya, yang cukup lumayan banyak. Kemudian, cara pandangnya yang mereka sebut progresif, atau liberal, dari sedikit kemudian sampai menjadi 87%. Moderat pun 0%. Jadi, yang setengah-setengah pun tidak berani lagi di kalangan mahasiswa. 87%. Sisanya apa? Sisanya tidak mengungkapkan modelnya. Apakah dia berpihak berhaluan kepada literalis, moderat, ataupun progresif. Jadi, tidak dinyatakan sama sekali. Itu penolakan di kalangan mahasiswa separah seperti itu. Jadi, tidak berani mengatakan literalis, atau yang mereka sebut literalis, moderat pun tidak berani, sampai 0%. Baik. Sekarang, bagaimana latar belakang feminisme dan sejarah munculnya wacana gender di institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia, atau di Universitas Islam di Indonesia. Kita mengawali dari sejarah munculnya feminisme, yang dikenal sebagai paham yang digerakkan oleh sekelompok aktivis wanita barat yang memperjuangkan hak-hak kaumnya yang tertindas. Dalam perkembangannya, feminisme juga dikenal dengan paham kestaraan gender, atau gender equality. Karena tujuan utamanya adalah memperjuangkan kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi di samping itu juga patut kita ketahui bahwasannya pergeseran lama dari feminisme menjadi paham kestaraan gender itu juga tidak luput dari sisi politiknya. Misalnya, karena di barat itu, kata-kata feminisme itu sudah sangat negatif, masyarakat alergi dengan istilah feminisme ini, mereka kemudian perlahan-lahan menggantikan namanya. Jadi ada akrobat istilah juga di situ. Sudah, pokoknya feminisme itu anti gereja, mengajak perempuan keluar dari rumah, mengajak hidup sek bebas, lesbian, dan lain sebagainya. Pokoknya jelek sekali. Dan itu nanti juga ada. Kenapa ketika digunakan juga strategi seperti itu, kenapa tidak menggunakan studi Islam berbasis feminis? Itu juga sama diakui oleh para dosen dan aktivis perempuan di salah satu perguruan tinggi Islam negeri. Itu awalnya kenapa? Supaya umat Islam tidak alergi duluan. Kalau disebut kata feminis, ini mesti barat, ini mesti Kristen, ini mesti bertentangan dengan Islam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mereka membuat kajian seperti ini, supaya tidak menimbulkan alergi, maka digantilah namanya menjadi studi Islam dalam perspektif perempuan. Yang ditonjolkan itu adalah perspektif perempuan. Padahal, kalau orang kritis seperti Ustaz Shafa'at itu akan mempertanyakan, kira-kira, memang apa bedanya Al-Quran dipahami oleh laki-laki dan perempuan? Contoh, akimus sholat, kewajiban menjalankan sholat misalnya. Kalau dipahami laki-laki, secara praktis sholat subuh, laki-laki berapa roka? Dua rokaat. Perempuan, satu rokaat? Enggak. Tetap dua rokaat. Rukuknya, kemana? Sama-sama ke depannya. Jadi sama, gerakannya sama. Yang membatalkan sholat sama, demikian juga puasa. Enggak ada misalnya perempuan ditindas dalam pemahaman Islam. Kemudian syarat sah puasa itu berbeda. Kalau laki-laki subuh sampai maghrib, kemudian untuk perempuan karena dipandang lemah, didiskriminasi, menjadi dari subuh sampai asar saja. Ada diskon. Enggak ada itu. Kewajibannya sama. Tapi bukan berarti semuanya harus disamakan. Bukan berarti tidak ada kewajiban khusus untuk laki-laki dan kewajiban khusus untuk perempuan. Nisop jakatnya pun sama. Kewajiban membayar jakat juga sama. Antara laki-laki dan perempuan. Inilah yang kemudian cara pandang seperti ini oleh feminis dibesar-besarkan. Caranya itu bagaimana? Kita bisa melihat pada intinya ini persis-persis metodologinya itu persis dari yang digunakan di Barat. Pada waktu itu para feminis itu kan di Barat jelas tidak beragama Islam. Mereka mengkritik kenapa agama mereka itu mendiskriminasikan perempuan. Meminggirkan perempuan. Maka metode feminis yang diterapkan dalam kajian-kajian gender mereka di awal-awal yang pertama-tamanya itu sangat ditolak dan bertentangan itu persis yang diadopsi oleh feminis yang beragama Islam lokal Indonesia itu untuk menganalisis studi Islam. Misalnya mencari justifikasi teologi yang mendukung paham kestaraan gender. Justifikasi teologi ini dicarikan ayat-ayatnya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kesamaan perempuan dan laki-laki. Dan ayat-ayat yang tidak mendukung hadis-hadis yang tidak mendukung kesetaraan keadilan 50-50 keadilan kuantitatif 50-50 mereka katakan ini adalah ayat-ayat ini adalah hadis-hadis yang misokinis membenci perempuan. Oleh karena itu tafsirnya digunakan hermenetika ayatnya tidak diubah hadisnya tidak diubah tetapi pemahamannya penafsirannya itu yang diubah dengan metode hermenetika. Nah sekarang pertanyaannya apa mungkin seorang muslim seorang muslimah yang mempercayai rukun islam rukun iman khususnya iman kepada kitab-kitab Allah yang lebih spesifik lagi adalah iman kepada Al-Quran apakah pantas meyakini ada ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad yang mendukung membenci perempuan. Inilah yang kenakalan akademik kenakalan akademik yang tidak disadari. Kalau kenakalan remaja ini adalah satu tantangan satu musibah tetapi masih bisa dikatakan wajarlah mereka belum matang secara emosi secara keilmuan juga belum matang. Kenakalan remaja. Nah ini kalau kenakalan ibu-ibu kenakalan emak-emak kenakalan bapak-bapak kenakalan akademisi terus mereka mempunyai apa itu kewenangan untuk mengatur kurikulum. Apa dampaknya generasi kita hancur. saya waktu tahun berapa itu 2012-2013 saya observasi ke sebuah lembaga pendidikan tinggi ya gampangannya UIN lah waktu itu sudah berganti nama UIN di satu wilayah satu konon satu wilayah sekarang ini kan terlihat dikit-dikit kena jebakan kebencian sehingga nalar kita ditakuti-takuti terus. Nah di situ saya melihat bagaimana seorang bapak-bapak dari kampung membawa putrinya bapak ini kelihatan lugu soleh pakai peci pakai sarung membawa putrinya untuk mendaftarkan anaknya ke universitas Islam untuk belajar Islam untuk memahami Islam untuk menjadi kebanggaan Nabi Muhammad baginda Nabi Muhammad menjadi umatnya yang dibanggakan melalui jalur keilmuan akademik Ya Allah saya lihat kenapa saya sangat ini prihatin itu karena kemudian saya melangkah ke PSW-nya pusat studi wanita saya diterima karena saya sudah membuat surat janjian untuk ke situ observasi untuk wawancara di situ ternyata apa yang saya lihat mengerikan saya masuk ke perpustakaan PSW-nya dulu melihat buku-bukunya yang mereka buat gitu jadi bagaimana menganalisa mengkritisi kitab-kitab klasik kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama muktamad muktabar dikritiki semua metode hadisnya metode tafsirnya terus turuku istimbatil ahkam metode untuk menyimpulkan sebuah hukum dari kitab-kitab suci Al-Quran dan dan hadis itu dikritik semua terus kemudian datang donator asing dari barat mereka termasuk sebenarnya pengen mengajak saya juga untuk ikut disitu di dalam itu untuk membincangkan tentang program-program mereka ya jelas yang peneliti dari bukan peneliti ya donator dari barat ini perempuan tidak berjilbab juga dan saya kaget ini tidak beragama Islam tetapi mengurusi studi Islam apakah sebaik itu orang saya mengingat tadi bagaimana calon mahasiswi yang dibawa bapaknya itu harapannya akan tentu menjadi umat Nabi Muhammad yang solehah menjadi kebanggaannya terus kemudian saya lihat lagi terbitan terbanyak kritikan-kritikan banyak sekali bahkan tesis-tesis skripsi-skripsi secara terus terang itu mengatakan jelas itu bias gender dalam bahasa Arab bias gender dalam bahasa Arab bahasa Arab yang digunakan sebagai media untuk membahasakan firman Tuhan itu sangat patriarki sangat menindas perempuan sehingga meskipun pesan Al-Quran itu universal itu bermanfaat itu tidak lekang oleh waktu dan tempat tetapi bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang bias gender bahasa Arab yang bias gender yang mengutamakan laki-laki dan menindas perempuan maka disitu perlu dilakukan kritik agar kritik pemahaman kritik penafsiran agar pembacanya itu tidak mengunggulkan laki-laki dan seterusnya ini kegeliesan ketika pertama kali saya mencoba untuk menghadirkan dan memahami kondisinya pada tahun 2013 atau 2013 2013 waktu itu saya datang dari Bangkok terus kemudian ke tempat itu sekarang kita kembali lagi kemunculan feminisme yang dilatar belakangi oleh bermacam-macam unsur seperti ini munculnya feminisme di barat seperti agama sosial ekonomi politik budaya ini menyebabkan berkembang feminisme itu berkembang sebagai paham yang tidak tunggal beragam sekali baik yang berkenaan dengan definisi aliran maupun metode dalam memperjuangkan ide-ide jadi kemudian saya kemudian ketika di tengah pembacaan itu saya membaca secara latah banyak sekali dosen-dosen baik perempuan atau laki-laki ini perlu disebutkan namanya enggak oknumnya ini untuk keperlehan akademik tapi saya kira tidak perlu enggak perulah kita mengenang orang-orang jahat dalam kehidupan kita nanti mengurangi imun apalagi sekarang ini covid itu ada yang sebut saja nanti covid imunnya rendah jadi dia mengatakan Nabi Muhammad itu feminis Nabi Muhammad itu feminis karena mencintai perempuan menyayangi kaum perempuan sekarang kalau kita kritis berpikir dengan cara mereka kira-kira Nabi Muhammad itu di zamannya itu sudah muncul belum feminismo jadi kalau Nabi Muhammad dikatakan feminis feminis apa alirannya apa feminis liberal feminis radikal feminis saya ingin percepat saja di Indonesia kajian feminisme dan gender telah masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan tinggi sejak tahun 90-an dan menjadi wacara akademik yang kontroversial kemudian rektor IIN Sinan Kalijaga waktu itu masih bernama IIN membuat suarat keputusan nomor 27 tahun 90 yang menetapkan kelompok studi wanita atau KSW yang kemudian berkembang namanya menjadi PSW sebagai pusat penyebaran ide pemberdayaan wanita di lingkungan kampus dengan bermodalkan dukungan pihak-pihak penguasa penentu kebijakan publik dan pihak universitas terkait singkatnya kajian feminisme dan gender menjadi bagian kurikulum yang diajarkan dalam satu mata kuliah khusus bahkan dia diintegrasikan dan menjadi asas menjadi dasar perspektif dalam istri Islam di berbagai lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam khususnya yang negeri keberagaman feminisme juga disebabkan keberagaman aliran-aliran feminisme ini juga disebabkan adanya perbedaan internal di kalangan tokoh-tokoh feminis pada umumnya feminis kelas menengah menengah ke atas itu menolak kecenderungan feminis kulit putih yang melibatkan semua maaf ini pada umumnya feminis kelas menengah ke bawah menengah ke bawah itu menolak kecenderungan feminis kulit putih yang melibatkan semua wanita ketika mereka menguraikan feminisme dengan kata-kata kita jadi feminis feminis barat sendiri beragam mereka tidak mau feminis liberal yang waktu itu kulit putih menengah ke atas itu mereka ketika mengaku sebagai wakil perempuan itu mengatakan kita mereka ditolak bagaimana seorang feminis kulit putih bisa menghegemoni berdasarkan pengalamannya untuk mengatakan bahwa wanita memiliki kesamaan dan tetap menghormati mereka yang telah mengurunkan wanita di dalam kelas dan warna kulit termasuk misalnya aktivis Perancis Nelly Russell Nelly Russell ini dia mengasumsikan bahwa semua perempuan memiliki pengalaman yang sama di bawah patriarki jadi sama-sama tertindas pokoknya di bawah laki-laki atau sistem patriarki itu perempuan tertindas tahun 1904 Nelly ini mengatakan bahwa tidak ada lagi kelas istimewa atau kelas penguasa atau penguasa kelas di antara kaum perempuan padahal hampir semua perempuan dari kelas atas menengah ke atas dan menengah itu memiliki budak perempuan Russell Russell sendiri atau Nelly Russell sendiri ternyata merupakan golongan wanita kelas atas dan dikenal sebagai penindas perempuan dan itulah yang kemudian sama persis dengan apa itu kalau kita mengkaji secara 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 jujur kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang mengakibatkan korbannya adalah perempuan apakah otomatis pelakunya laki-laki tidak juga lebih spesifik lagi misalnya kekerasan terhadap pembantu rumah tangga kebanyakan asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga itu adalah perempuan baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di atau orang Indonesia yang di luar negeri ketika saya mahasiswa tahun 2001 sampai 2003 di Kuala Lumpur mahasiswa S2 disitu ada kasus yang menghibuhkan dunia internasional khususnya Malaysia dan Indonesia dimana pekerja Indonesia yang bernama Nirmala Bunat Nirmala Bunat itu disiksa oleh majikannya karena majikan yang menyiksanya itu bukan laki-laki tapi perempuan ya meskipun kita tidak menutup mata banyak juga pelakunya laki-laki artinya apa pelaku kekerasan itu tidak berbasis gender ataupun jenis kelamin tapi berbasis nafsu kejahatan dan orang jahat itu tidak berjenis kelamin bisa dilakukan laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan bisa dilakukan oleh waria apalagi orang-orang yang mempunyai kelainan seksual itu kalau cemburu tidak tanggung-tanggung minimal membunuh mutilasi membunuh berantai itu banyak sekali yang dilakukan pelaku yang mempunyai kecenderungan kelainan seksual ada juga misalnya banyak ini Ane Kenny dan rekan-rekan feminisnya di Inggris menganggap superioritas mereka lebih tinggi dibanding perempuan Asia yang mereka pandang sebagai perempuan lemah kita tahu di saat yang sama Ane Kenny itu dikenal dengan seruannya tentang persamaan perempuan yang tidak memandang latar belakang negara politik dan kelas disitulah terus kemudian universalitas kajian perempuan atau internasionalisasi kajian perempuan itu semakin semakin dipertanyakan nanti kita bahas disini termasuk nanti kenapa misalnya menggunakan studi Islam berbasis gender dan menyusun kurikulum studi Islam berbasis gender disitu ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka sendiri tidak bisa menjawab menghalus-haluskan ya persis seperti orang yang menjelaskan pembatasan suara adan akhirnya keselio sendiri lidahnya keselio terprosok ngasih contoh perumpamaan gak mau dibandingkan saya tidak membandingkan tapi di saat yang sama ngasih contoh anjing komplek kalau di Turki Usmani itu dulu anjing dikasih makan ada wakaf sedekah khusus untuk anjing dan kucing karena lahan kebaikan itu sudah habis dibikirkan manusia sudah pada makmur pada waktu itu sehingga apalagi yang kurang cari hadis-hadis oh ini ketemu ini hadisnya ya Rasulullah adakah pahala kalau kita memberi makan binatang itu berbuat baik kepada binatang itu Rasulullah menjawab Fikuli di kabidin ratbatin ajrun setiap makhluk yang punya hati yang basah darahnya mengalir itu ada pahalanya kalau kita berbuat baik jadi tidak selesai dengan ceramah itu mereka membuat apa itu rekayasa sosial agar ajaran-ajaran Rasulullah itu menjadi budaya dipraktekan dengan baik wakaf untuk manusia sudah bahkan rumah sakit khusus untuk musafir itu ada kalau dulu zaman otoman dulu pelancong ke istambul kemudian kena covid itu semuanya gratis rumah sakitnya kemudian penginapnya penginapannya dan seterusnya itu ada wakafnya karena untuk manusia sudah selesai sudah sejahtera semuanya maka untuk anjing, kucing, burung-burung dan seterusnya bahkan untuk orang yang mau menikah setiap saat itu juga ada wakafnya khusus untuk istri yang marah ada wakafnya ada rumah singgah shelter ada shelternya sampai kapan sampai hatinya tenang nah ini anjing dikasih wakaf maharumah akluhu harumah idauhu apa yang diharamkan dimakan diharamkan pula disiksa kan juga gak ada babi dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk membunuhi babi dimanapun kita ketemu ada gak? enggak makanya kalau orang ada orang-orang sesat dan sebagainya ya gak usah keras-keras wakun kaulan jadi jangan sampai setelah kajian ini kemudian ketemu feminis dibawa-bawa parang gak perlu itu itu tidak perlu orang lagi galau jangan di apa itu dikasih tindakan-tindakan yang membuat mereka semakin eksis baik ini gara-gara dari anjing gonggungan anjing itu kemana-mana gak fokus jadi mereka membuat misalnya universal womanhood persaudaraan universal berbasis jenis kelamin keperempuanan untuk mengembangkan kepentingan feminis yang sempit ke dalam politik identitas yang statis orang liberal itu kan mengkritik persaudaraan berbasis Islam berbasis kesamaan agama ukhwah Islamiyah itu dikritik tetapi mereka tidak mengkritik persaudaraan berbasis jenis kelamin ras dikritik suku-suku berdasarkan suku-suku ngumpul di suku-suku dikritik harus nasionalisme tapi ini ada yang lagi muncul persaudaraan berbasis jenis kelamin perempuan padahal perempuan sendiri tidak mau dikategorikan persaudaraan berbasis jenis kelamin karena apa karena begini jenis kelamin itu bukan unsur pengikat manusia bukan unsur pengikat manusia Islam jelas itu ayatnya ukhwah islamia tentang ayat-ayat untuk meneguhkan ukhwah islamia itu jelas sekali makanya ayat yang paling ditakuti oleh orang-orang non-muslim itu orang non-muslim yang membenci islam itu bukan ayat bukan jihad bukan tetapi ayat tentang ukhwah islam sangat jelas sekali karena begitu umat islam berukhwah dalam masalah sosialnya dalam masalah ekonominya apalagi politiknya selesai mereka itu orang-orang yang membenci islam akan selesai tugas mereka selesai tidak ada celah lagi apalagi kita tidak melihat misalnya atau saya belum tahu mereka ini tidak konsisten tidak konsisten misalnya komnas perempuan ini kan ada isu jilbab di India diskriminasi terhadap perempuan apakah mereka secara tegas mengkritiki mengkritik itu memprotes itu sejauh ini saya belum mendengar kalau mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang itu ya mohon diinformasikan kalau mereka membuat itu kita apresiasi padahal ini korbannya perempuan mereka komnas perempuan itu kan terjadi di luar Indonesia memang kalau terjadi di luar Indonesia mereka bukan manusia jadi sempit sekali cara berpandangnya itu sempit sekali atau memang tidak menguntungkan dan seterusnya ini PBB sudah mulai bersuara di Amerika juga mulai bersuara dan lain sebagainya tapi feminis lokalan feminis Nusantara itu belum banyak menanggapi atau mungkin saya yang belum tahu tanggapan mereka mereka betul prihatin atau tidak bahkan ada dulu bagian seorang feminis yang ternama dan melakukan kedudukan itu ketika terjadi mahasiswi pakai cadar di mana itu di Jogja atau di mana itu bahkan mengolok-ngolok itu jangan-jangan orang yang disusupan yang mahasiswi yang tidak yang absen kemudian diwakili orang lain atau jangan-jangan itu laki-laki kita kan nggak tahu kalau pakai itu pakai cadar kalau dia betul-betul perempuan sejati mau dia pakai cadar atau apa jalannya aja kelihatan bisa membedakan jalannya laki-laki dengan perempuan tersenyum berarti iya dari belakang itu sudah kelihatan jadi kesetaraan gender di perguruan tinggi dibangun melalui gerakan perubahan persepsi seluruh sifitas akademika dari satu persepsi yang bersifat bias gender menjadi persepsi yang sensitif gender nah menurut mereka itu usaha itu mendapatkan banyak tantangan diantara tantangan yang paling fundamental adalah tiga yaitu tantangan budaya tantangan akademik dan tantangan birokrasi tantangan budaya timbul dari pengaruh budaya patriarki yang melahirkan persepsi sikap dan perilaku bias gender terus tantangan akademik muncul dalam kurikulum dan buku rujukan perkuliahan yang membawa nilai-nilai bias gender buku-buku di AIN atau UIN mereka curigai mengandung nilai bias gender khususnya dalam studi Islam seperti tafsir dan fikih tantangan birokrasi dapat dilihat dari struktur organisasi dalam pengajian tinggi rumusan kebijakan dan peraturan yang ada model manajemen serta sikap kepimpinan lembaga universitas yang bias gender itu nanti mereka akhirnya menggulirkan kenapa banyak dosen di satu fakultas itu lebih banyak laki-lakinya kenapa dosen perempuan lebih banyak di fakultas pendidikan misalnya kenapa tidak di usunudin sangat sedikit sekali ini pasti semuanya dikaitkan dengan bias gender atau budaya patriarki yang cukup lama mengangkangi akal pikiran perempuan dan masyarakat Indonesia sehingga perempuan hanya cocok diletakkan hanya di beberapa bidang saja terus faktor bagi mereka ini perlu ditingkatkan kualitas pendidikan perempuan karena kualitas pendidikan perempuan ini diyakini dapat mengubah ketidakadilan gender yang eksis dalam masyarakat dan agama walaupun sudah menjadi sebuah ideologi dengan demikian perempuan dapat mengakses literatur keagamaan dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memahami menafsirkan dan mengkritik tekst-tekst agama jadi tadi saya sudah katakan apa betul pemahaman perempuan pada satu ayat dan pada satu hadis itu itu berbeda sampai kemudian feminis membuat kategori ada ayat yang ramah gender ramah perempuan ada ayat yang membenci perempuan yaitu misokinis nah ini kan sudah membatalkan rukun iman yaitu percaya pada kitab Allah jadi ini bukan masalah main-main ini masalah akidah masalah keimanan sebaik mungkin seseorang bersedekah sholat dan seterusnya itu kalau sudah secara pikirnya seperti ini itu tertolak semuanya amalannya karena akidahnya sudah tidak benar meyakini ada ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad mendukung membenci perempuan atau misokinis ini bahaya sekali nah berkenaan dengan wacana gender dalam studi Islam rektor terdahulu Amin Abdullah menyatakan konsep-konsep dan praktek-praktek religius lama praktek-praktek religius lama memungkinkan untuk dikaji ulang sehingga kajian gender sah saja menanyakan bagaimana seharusnya kita memahami hadis-hadis misokinis haruskah kita menerima apa adanya secara tekstual atau kita mengkaji dan menginterpretasi ulang dengan mempertimbangkan nilai universal ajalan Islam yang ada dalam Al-Quran ini kan sangat mengenaskan sekali ada seorang muslim profesor doktor menyebut ada hadis misokinis jadi kalau Islam masuk ke dalam satu wilayah dalam satu zaman disitu berinteraksi dengan ideologi dan budaya mana yang harus harmonisasinya bagaimana apakah Islam harus dinasionalisasikan dinaturalisasikan kayak pemain sepak bola itu ada naturalisasi dari pemain asing jadi pemain nasional atau sebaliknya budaya yang di isi dengan nilai-nilai keislaman kesalahan memahami ini kemudian menimbulkan inovasi-inovasi yang gak jelas pertanyaan-pertanyaan yang gak jelas mana yang lebih baik waria yang pakai jilbab atau yang tidak berjilbab mana yang lebih islami itu kan sudah salah cara berpikirnya salah pertanyaannya salah dijawab apapun juga salah bahkan dulu ada mahasiswa saya S2 dulu ya di Bogor itu menanyakan Ustaz apa hukumnya menyentuh waria apakah wuduk kita batal atau tidak ini pertanyaan ngawur ngaco keliru ini laki-laki waria itu laki-laki terus nanti ada yang menjawab kalau disentuh gak pakai sahwat gak batal tapi kalau pakai sahwat batal ini fikir dari mana ngaco sekali dari perkataan tadi kemudian ada beberapa aksi banyak wacana kestaraan gender diayaan sunan kalijaga diprokori oleh pusat studi wanita yang sebelumnya KSW tadi kelompok studi wanita ini sebuah lembaga non-struktural yang didirikan pada tahun 1995 diantara tugas PSW yaitu menjawab berbagai persoalan perempuan dalam masyarakat dan agama yaitu di bidang sosial dan keagamaan program program kerja PSW mengadakan pelatihan-pelatihan gender menerbitkan buku jurnal newsletter buklet dan website yang berasal dari berbagai aktivitas seperti diskusi bulanan seminar nasional dan hasil penelitian dari para aktivis PSW di UIN tersebut buku-buku terbitan PSW UIN ini kemudian dikirimkan kepada PSW seluruh Universitas Islam Negeri NGO dan lembaga-lembaga yang terkait di seluruh Indonesia termasuk stakeholder kemampu kebijakan nah dananya dari mana dana untuk aktivitas ini disponsori oleh UIN Sunan Kalijaga dan McGill Ichiheb sedangkan dana untuk peserta pelatihan dari luar UIN Sunan Kalijaga adalah sponsor dari Ford Foundation Danida The Royal Danish Embassy dan tiga Kementerian Republik Indonesia Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama PSW UIN Sunan Kalijaga telah mengadakan berbagai seminar dan workshop untuk mengkampanyekan pendekatan gender dalam studi Islam dan mengumpulkan kelembagaan kajian perempuan ini di Indonesia nah sekarang masuk ke mahasiswa-mahasiswanya mahasiswa yang belajar di situ diarahkan untuk meneliti tentang gender dan Islam dari tahun 2004 jadi saya katakan 2008 2004 sampai 2012 tidak sampai 10 tahun 8 tahun judul kestaraan gender merupakan judul yang paling banyak diselitiki judul kestaraan gender meliputi kajian tentang bias gender dan kemampuan yang sama antara perempuan dan laki-laki nah dalam jadwal itu kan hasil penjaraan mereka terdapat 21 persen 21,5 persen atau 73 judul skripsi tesis dan disertasi membahas kestaraan gender 20,9 persen dari 340 penelitian membahas tentang peranan perempuan baik dalam sektor domestik maupun publik nah ini jadi tahun 2008 yang ini yang lebih spesifik lagi skripsi yang berhaluan yang mereka sebut literalis yaitu yang mengikut metode para ulama dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis memahami Al-Quran dan hadis itu mereka katakan literalis itu 7,1 persen moderat 21,4 persen liberal atau mereka sebut progresif itu 50 persen itu tahun 2008 tahun 2012 literalis 0 persen moderat 0 persen progresif 87,5 persen sisanya berapa 12,5 persen itu tidak jelas haluannya terus apa mata kuliah di UIN yang dikritisi yang menjadi obyek kajiannya mawaris tafsir mawaris itu ilmu waris tafsir hadis fikih dan mata kuliah mata kuliah lainnya yang merujuk kepada kitab-kitab klasik dicurigai merupakan sumber terjadinya diskriminasi gender tahun 2002 dalam rangka meningkatkan kemahiran para dosen dan pengajaran yang ramah gender PSW Winsurna Kali Jaga melaksanakan penelitian yang mereka namai dengan action research apa action research ini yaitu untuk meneliti meneliti mata kuliah mata kuliah yang tidak mendukung kestaraan gender atau bias gender yang cenderung bias gender aktivitas ini dilakukan oleh 18 dosen yang juga merupakan associate member PSW Winsurna Kali Jaga penelitian ini meliputi sembilan bidang mata kuliah antara lain sumber ajaran Islam mata kuliah yang menjadi sumber ajaran Islam seperti Ulumul Hadis Ulumul Quran Tafsir dan Hadis kemudian pemikiran dasar Islam yaitu tasawuf yang ketiga hukum dan perundang-undangan Islam fikih usul fikih fikih mawaris kemudian yang keempat sejarah peradaban Islam SPI terus bahasa dan sastra Islam serta lain-lain nah apa hasilnya banyak sekali hasilnya diantara hasil dari action research ini antara lain disimpulkan satu kurikulum belum berperspektif gender masih bias gender yang kedua kandungan bahan mata kuliah yang berkaitan dengan sumber ajaran Islam hukum Islam dan bahasa serta sastra Islam cenderung bias gender jadi disini kita bisa melihat ungkapan ungkapan dari hasil kesimpulan penelitian itu sangat luar biasa jadi sebenarnya sasaran studi Islam berbasis gender itu adalah penelitian ular meneliti ular meromba ular terus pengkategorian terhadap ajaran rosloah yang bersifat sementara lokal dan universal hal ini mengingat kondisi sosial masyarakat modern sekarang ini berbeda dengan zaman nabi ya jelas kondisi sosialnya berbeda tapi apakah kondisi sosial itu mengubah substansi wahyu inti ajaran Islam oleh karena itu diperlukan menurut mereka diperlukan pemahaman hadis-hadis secara komprehensif dengan berbagai pendekatan keilmuan kontemporer termasuk pendekatan yang adil dan perspektif gender misalnya masalah-masalah yang di apa itu di kritik-kritiki itu istri berpuasa sunnah tanpa izin suami mereka marah itu masa istri mau puasa harus izin suami itu kan kadang-kadang aneh ada beban psikis di kalangan feminis itu kehidupan rumah tangga orang melihat suami taat marah suami menutupi istri menutupi aib suaminya marah melihat istri membuatkan teh untuk suaminya marah melihat istri menyiapkan keperluan suaminya marah tapi giliran misalnya ada suami yang minta tetangga untuk menyiapkan tehnya jadi apa beban psikis luar biasa mereka mencintai perempuan katanya solidaritas pada perempuan jadi di jurnal apa itu perempuan itu edisi 50 ada yang mengatakan orang yang mengaku aktivis gender atau orang yang mengaku sebagai feminis kurang lebih redaksinya intinya seperti itu harus membela lesbian karena bagaimana mungkin dia menyatakan kecintaan pada perempuan sementara dia meninggalkan perjuangan perempuan nalar yang sama itu justru kalau feminis sejati itu harus mendukung poligami juga karena istri pertama istri kedua istri ketiga atau keempat itu semuanya perempuan kalau dia menyayangi perempuan ya dia harus mempersilahkan juga jangan ngasih hal-hal yang wah ini pelakor lah apalah tidak tahu diri katanya aktivis perempuan itulah yang saya katakan sungsang ini paham sungsang paham pemikiran yang sungsang tidak betul sama sekali tidak betul sama sekali perempuan tidak mau diikat dengan jenis kelaminnya dan tidak perlu dibesar-besarkan karena setiap perempuan itu berbeda ada perempuan yang solehah ada yang tolihah ada yang perempuan kaya ada yang miskin ada perempuan yang pinter ada yang tidak pinter saya tidak mengatakan goblok tapi tidak pinter ada ininya apa itu kesenjangan dan tingkat-tingkat tidak bisa disamakan semuanya apalagi harus diwajibkan minimal 30% menjadi anggota parpol ya kalau dia mampu mau 70% 50% ya silahkan aja tapi ini bukan gara-gara jenis kelaminnya tapi kemampuan terus tidak mau persaingan secara adil maka dibuatlah apa itu teori keterwakilan itu dan seterusnya seterusnya banyak sekali ada lagi misalnya musdah itu mendesak umat islam agar membaca ulang teks Al-Quran secara kontekstual yaitu dengan cara keluar dari konteks budaya Arab yang patriarki dimana Al-Quran diturunkan dan menyarankan agar pembacaan kontekstual harus disertai dengan sikap kritis terhadap karya-karya ulama klasik dari kawasan Timur Tengah yang biasender ini konon cara-cara seperti ini dilakukan untuk menempungkan kembali pesan moral yang lebih bersifat universal dan mencegah pembacaan Al-Quran secara tekstual sehingga berpengaruh kepada berlaku diskriminasi terhadap perempuan dan lagi Nasaruddin Umar mengatakan fikir yang disusun di dalam masyarakat yang dominan laki-laki mal-dominated society seperti di kawasan Timur Tengah ketika itu sudah barang tentu akan melahirkan fikir bercorak patriarki nah ini terakhir ya kritik terhadap kurikulum studi Islam berbasis gender pertama ada kecenderungan memaksa dalam menghubung-hubungkan antara bahan mata kuliah dan perspektif gender pemaksaan tersebut berdampak pada bergesernya karakter keilmuan dan arah tujuan hajanah studi Islam karakter hajanah keilmuan seperti dalam tafsir dan fikir yang dibangun berdasarkan teks-teks Al-Quran dan Al-Hadis perlahan-lahan beralih pada realitas sosial dan modernitas dari wahyu ke rujukan dari rujukan realitas sosial dan modernitas dengan demikian arah tujuan azanah turos yang pada awalnya dimaksudkan untuk menjelaskan teks-teks wahyu dan menghukumi realitas sosial berbasis petunjuk wahyu pada akhirnya bertolak belakang dari maksud yang hakiki dan berubah menjadikan teks wahyu sebagai justifikasi untuk mengokohkan realitas sosial termasuk paham kesetaraan gender misalnya kurikulum usulul fikih yang sebenarnya dimaksudkan untuk membahas konsep sumber metode istimbat hukum Islam dan istihat dengan pendekatan yang telah teruji selama berabad-abad dari masa ke masa di dekonstruksi diromba dengan berbagai pendekatan yang perspektif gender konsekuensinya mata kuliah ini akhirnya memunculkan kegelisahan dan kebimbangan mahasiswa untuk menilai mengkritik serta menafsirkan ulang hukum Islam mahasiswa S1 pun akan dicekoki seperti ini untuk berpikir kritis dalam tanda kutip dalam tanda kutip berpikir kritis yaitu mengkritik ayat-ayat tafsir-tafsir dan seterusnya jadi kemudian yang kedua adanya perubahan sifat dasar bahan suatu mata kuliah yang awalnya fokus pada pencapaian satu kemahiran keterampilan bergeser sekedar untuk mewujudkan menghasilkan mahasiswa yang pintar menganalisa dan sebagai pemerhati mata kuliah itu misalnya contohnya yang konkret mata kuliah bahasa Arab dimanapun orang belajar bahasa Arab itu supaya dia pinter berbahasa Arab bisa paham langsung ketika membaca Al-Quran Hadis dan untuk keperluan lainnya fokusnya kemahiran membaca berbicara dan menulis tapi dengan perspektif gender ini dipaksakan mempelajari mata kuliah ini untuk perkara-perkara hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan maksud tujuan belajar bahasa Arab seperti memahami membahas latar belakang patriarkisme masyarakat Arab dan wujudnya bias gender dalam kaedah bahasa Arab dengan kata lain tujuan kurikulum berbahasa gender tidak dimasukkan untuk fokus membekali mahasiswa menguasai bahasa Arab tapi menjadikan mereka sebagai pengamat dan penganalisa bahasa Arab dan lebih memperhatinkan lagi kurang menanamkan rasa percaya diri cinta dan bangga terhadap mata kuliah yang dibelajari yaitu membenci wah ini bahasa Arab patriarki tapi dia mahasiswa fakultas sastra Arab jadi aneh seperti orang latihan latihan sepak bola atau latihan sepak bola pelatihnya itu sudah mengatakan hati-hati sepak bola nanti kamu selio nanti kamu terkilir nanti kamu apa itu ketendang kepala kamu patah leher kamu kalau nyundul ini kalau pelatih bola kayak gitu mana bisa timnya menang kalau dosen bahasa Arab itu selalu mengatakan atau dosen tafsir itu selalu mengatakan hati-hati itu bahasa Arab nya itu adalah biasa gender itu waktu itu banyak orang yang kawin secapeknya karena itu orang Qures sebelum Islam dan seterusnya ini kan adalah wadahnya bahasa Arab semuanya dan ini gimana ngapain di sekolah sepak bola kalau guru-gurunya pelatihnya itu tiap hari menakuti seperti itu makanya sakit itu saya gak tahu dia sudah berpikir atau enggak yang ketiga kurangnya sumber manusia SDM yang memahami dua bidang secara bersamaan yaitu studi Islam dan wacana kestaraan gender atau feminisme masalah ini berdampak dalam menentukan buku-buku rujukan untuk suatu mata kuliah studi Islam contoh satu mata kuliah satu buku itu dijadikan rujukan untuk banyak mata kuliah contoh buku yang berjudul perempuan tertindas kajian hadis-hadis misoginis ini digunakan sebagai rujukan untuk mata kuliah satu ulumul Quran dua hadis ketiga usulul fikih tiga fikih tiga empat masa ilfikiyah lima da'wah satu dua tiga empat lima enam enam ya ulumul Quran hadis usulul fikih tiga fikih empat masa ilul fikiyah lima ilmu da'wah enam satu buku untuk rujukan untuk mata kuliah ini saking hebatnya bukunya itu atau karena tidak ada orang yang bisa menulis jadi rombongan kayak gitu jadi ini untuk sesat pun bayar ternyata dan perlu waktu jadi kalau menjadi feminis mukhles yang ikhlas itu enggak paham sejarahnya yang membuat kurikulum itu duitnya banyak dapat dari tadi ini enggak ada waktu untuk menjelaskan berapa perolehan apa apa namanya itu pundi-pundi mereka itu banyak sekali untuk mengadakan satu program itu banyak sekali jadi sejarah kajian wanita itu tidak bisa dibisahkan dari peranan sarjana feminis Amerika Utara dalam membangun disiplin akademik yang kemudian disebut dengan kajian perempuan ini tentang kajian perempuan pertama kali dikebukakan oleh Sheila Tobias di Seminar Perempuan di Universitas Cornell pada tahun 1969 awalnya banyak penolakan juga banyak sekali jadi ini saja sebagai kesimpulannya jadi bukanlah perkara yang sederhana untuk mengintegrasikan Islam dan feminisme secara adil Rita M. Gross dia mengatakan agama dan feminisme dua-duanya mempunyai tema kajian yang sama kompleknya dan sama-sama membangkitkan emosi feminisme dan agama adalah sistem kepercayaan yang saling bertentangan dan syarat dengan emosi yang secara langsung memberi pengaruh terhadap kehidupan orang banyak seringkali terlihat dalam suatu kajian formal tentang feminisme dan agama di kelas-kelas atau seminar sudah terlihat dua pendukung datang dengan mereflexikan pendapat kepercayaan dan komitmen yang kuat serta emosional mengenai dua ideologi yaitu agama dan feminisme yang dipercayainya yang dipegang tegutnya jadi masalah internasionalisasi kurikulum berbasis gender sebetulnya masih dipertikaikan diperdebatkan hingga saat ini kenapa bisa diperdebatkan karena feminis tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini misalnya kenapa harus dinamakan studi wanita yang kedua subjek apakah yang seharusnya dikaji dan ditinggalkan yang ketiga apakah cukup untuk membatasi mata kuliah studi perempuan pada isu-isu di Amerika Serikat atau Eropa apakah hal tersebut cukup mewakili dan inklusif atau terlalu eksklusif terus yang keempat bagaimana merumuskan penyelesaian isu-isu perempuan di negara-negara lain dan terakhir apakah kebijakan negara-negara maju bisa menjadi model yang ideal untuk mengatasi masalah wanita di negara-negara berkembang saya kira saya cukupkan di sini dulu karena kajian tentang keperempuanan itu sangat panjang panjang lebar dan tinggi jadi karena waktunya terbatas dan hidup kita juga terbatas untuk usat syafat jadi bukan hanya untuk meneliti saja bukan hanya untuk apalagi tema perempuan saja nanti dicurigai ini laki-laki meneliti perempuan kalau dijawab lagi masuk laki-laki meneliti laki-laki itu malah jadi aneh demikian mohon maaf sekiranya banyak hal yang membuat Bapak Ibu sudah kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih